Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Leslar Lovers, semoga puasa kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, berkah dan diterima Allah, amin. Bersama ST Channel, kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar berikut ini. Tidak banyak diketahui media, momen dibalik kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Bilar di acara reuni akbar Genta Buwana menjadi sorotan beberapa artis senior. Tiga artis Genta Buwana sampai kagum melihat sikap kepribadian Lesti dan Rizky Bilar yang satu ini. Baru-baru ini, para selebriti senior Genta Buwana menggelar acara yang sangat spektakuler, yaitu acara buka bersama sekaligus reuni akbar bintang senetron production house Genta Buwana di sebuah restoran ternama di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tidak hanya mengumpulkan puluhan artis dalam satu momen. Panitia juga sukses mendatangkan sejumlah bintang tamu ternama, salah satunya tampak pasangan artis fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang turut hadir dalam reuni akbar Genta Buwana tersebut. Suasana buka bersama dan reuni seleb Genta Buwana kian meriah dengan kehadiran bintang tamu yang sangat spesial yaitu Lesti Kejora saat menghibur para hadirin dengan suara merdunya. Usai menggelar acara reuni akbar tersebut, beberapa seleb Genta Buwana menyoroti penampilan dan sikap Lesti dan Rizky Bilar. Yang pertama datang dari Arif Rahman pemain Genta Buwana. Menurut Arif Rahman, meski dirinya baru pertama kali bertemu langsung dengan pasangan artis muda Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Arif Rahman langsung mengaku nyaman dan senang, menurutnya, Lesti dan Rizky Bilar adalah pasangan yang sangat rendah hati dan sangat santun. Alhamdulillah, acara reuni Genta Buwana membawa berkah, saya bisa bertemu dengan Lesti dan Bilar, ujarnya saat ditemui usai acara, dikutip dari media artis update, tanggal 19 April tahun 2022. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan pasangan yang sangat dikenal banyak orang, jujur saya senang dan nyaman dengan mereka berdua, orangnya rendah hati dan sopan, imbuhnya. Arif Rahman juga menyoroti penampilan Lesti Kejora saat tampil bernyanyi di acara reuni Genta Buwana tersebut. Menurutnya, sang biduan cantik tersebut disebut, selain bernyanyi dari hati, juga memiliki suara dan cengkok yang sangat bagus. Iya, tadi saya perhatiin pas si Lesti bernyanyi, menyanyinya dari hati banget, suara dan cengkoknya sangat bagus sekali, ujarnya lagi. Hal serupa juga disampaikan oleh Ferry Fernandez. Kehadiran Lesti dan Rizky Bilar ke acara reuni Genta Buwana tersebut memberikan dampak yang luar biasa. Baik kepada para penggemar mereka berdua juga kepada para penggemar sinetron kolosal di era 90-an tersebut. Luar biasa! Kehadiran Lesti dan Rizky Bilar ke acara reuni Genta Buwana tersebut, membuat penggemar mereka senang dan sangat antusias sekali, termasuk penggemar sinetron kolosal di era 90-an, ujar Ferry Fernandez bahagia. Bahkan menurut Ferry, kehadiran Lesti ke jora dan Rizky Bilar juga membuat para seleb senior Genta Buwana merasa senang dan takjub dengan sikap kepribadian mereka berdua. Mengetahui sikap Lesti dan Rizky Bilar yang sangat ramah kepada para artis senior Genta Buwana, membuat dirinya merasa ikut senang. Banyak dari artis senior Genta Buwana yang merasa senang dengan kehadiran Lesti dan Bilar. Bahkan ada juga yang takjub melihat sikap kepribadian mereka berdua, Alhamdulillah, saya juga ikut senang, bebernya lagi. Demikian juga halnya dengan Afdal Yusman. Bertindak sebagai ketua panitia reuni Genta Buwana, dirinya mengaku senang dan mengucapkan terima kasih kepada semua pemain Genta Buwana dan para undangan yang hadir. Menurutnya, acara reuni Genta Buwana berjalan sukses dan sangat meriah. Semua itu karena support dari semua orang, termasuk kehadiran Lesti dan Rizky Bilar. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih, acara reuni Genta Buwana berjalan sukses dan meriah. Semua itu berkat support dari kita semua, termasuk Lesti dan Rizky Bilar, bebernya. Astagfirullahaladzim. Baru kali ini Rizky Bilar ungkap sesuatu yang tidak ingin kembali terjadi, bahwa sebelum sang putra lahir, sempat diancam untuk disantet oleh orang yang tidak punya hati nurani. Rizky Bilar belak-belakan mengenai kejadian tak mengenakan yang dialaminya saat istrinya, pedanggut Lesti kejorah hamil anak pertama mereka. Khawatir, Rizky Bilar pun mengadukan masalah ini ke polisi. Hal ini disampaikan Rizky Bilar saat diundang dalam podcast Maya Estianti belum lama ini. Menurut dia, ini kali pertama dia menceritakan peristiwa yang membuatnya marah hingga lapor polisi. Saat Lesti hamil ada Oknum yang sempat kami laporkan. Oknum itu lakukan pengancaman, lewat postingan, kata Rizky Bilar kepada Maya Estianti. Pelaku mengguna-guna atau menyantet anak kami yang akan lahir saat itu, lanjut Rizky Bilar. Laporan Rizky Bilar direspon secepat oleh polisi. Tak lama setelah pengaduan, menurut Rizky Bilar, pelaku pengancaman berhasil dibekuk. Banyak orang gak tahu, Bilar ungkap di sini, bahwa sebenarnya orang itu sudah ditangkap, bebernya. Bahkan, presenter Raffi Ahmad membagikan foto tengah bersama Rizky Bilar melalui akun miliknya di Instagram. Foto tersebut ternyata merupakan momen saat dirinya menumpang makan sahur di rumah suami Lesti Kejora itu. Terima kasih sudah boleh mempangerlis sahur, ungkap Raffi Ahmad. Dalam foto tersebut, suami Nagita Slavina itu terlihat berada di meja makan bersama Rizky Bilar. Raffi Ahmad dan Rizky Bilar hendak menyantap menu makanan sahur. Kedatangan Raffi Ahmad pun disambut baik oleh Rizky Bilar. Tidak hanya makan sahur bareng, keduanya ternyata juga sempat bermain FIFA di PlayStation. Siap Aak, maaf tadi sudah membantai Aak main FIFA, komentar Rizky Bilar. Di waktu yang bersamaan, pasangan artis Lesti dan Rizky Bilar mengunggah potret saat mereka menghabiskan waktu untuk diner bersama. Meski sedang diner bersama, keduanya tampak tengah menonton pertandingan Liverpool versus Manchester City, dalam lanjutan FA Cup yang digelar di Wembley Stadium. Tak mau kehilangan momen tersebut, Rizky Bilar pun terpaksa menjalani diner sembari menonton bola di atas pemandangan yang begitu terpukau. Bahkan dalam unggahan itu, pedangdut cantik itu terlihat menatap tajam ke arah suaminya. Momen ketika lagi diner bareng istri namun bentrok dengan jadwal tim bola kesayangan, Tulus Rizky Bilar, dikutip dari okezon.com, tanggal 19 April tahun 2022. Tak cuma itu, postingan yang dibagikan oleh bintang sinetron anak jalanan tersebut rupanya cukup menarik perhatian netizen. Sebagian mendoakan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, agar tetap bahagia. Namun ada juga yang memuji kecantikan Lesti Kejora. Buat Leslar dan keluarga semoga sehat selalu dan semoga bahagia selalu ya, tulis Leor Dosan. Ah, finali Masya Allah, foto berdua lagi kesayangan gue sehat-sehat ya, tulis Melodik Charton. Quality time banget, tulis Ernan Inksi. Bang istri cakep kenapa cantik banget sih, tulis Desa Anisa. Masya Allah bahagia dan langgeng terus ya untuk kalian, tulis NC 1153. Terima kasih telah menonton!